Halo sobat-sobatku dimana saja berada Selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PNSP 3K dan juga Honorare Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian Semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat Dan juga tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Pada video kali ini Admin ingin berbagi informasi terkait Nilai ambang batas P3K bakal diubah berikut informasinya Mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh Agar sobat-sobat tidak gagal paham Namun sebelum admin melanjutkannya Admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian Untuk perkembangan channel ini Melalui cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya Terdapat suatu informasi jika nilai ambang batas P3K bakal diubah Hal tersebut dikarenakan Menpan RB meminta kepada BKN untuk melakukan reformasi Nilai ambang batas P3K tersebut Abdullah Aswar Anas Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB telah meminta Badan Kepegawai Negara BKN untuk melakukan reformasi nilai ambang batas atau passing rate dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Anas mengatakan bahwa BKN perlu melakukan reformulasi dan simulasi untuk dapat memutuskan mengenai kemungkinan adanya afirmasi dalam menentukan batas kelulusan pada seleksi P3K Permintaan tersebut muncul sebagai respon terhadap banyaknya mesukan dan pendapat dari masyarakat melalui media sosial Maupun secara langsung kepada ANAS terkait nilai ambang batas kelulusan seleksi yang dianggap menyebabkan sejumlah peserta tidak lolos Sebelumnya, dalam seleksi P3K, instansi pembina atau sektoral untuk setiap jabatan fungsional menentukan nilai ambang batas kelulusan peserta Instansi pembina masing-masing jabatan bekerjasama dengan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi dalam menyusun soal seleksi dalam komputer assist test atau CAT Menteri PAN-RB, Abdullah Aswar Anas meminta BKN melakukan reformulasi nilai ambang batas atau passing rate kelulusan dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Menteri PAN-RB tersebut juga menyampaikan masukan dari masyarakat mengenai nilai ambang batas tersebut telah dibahas bersama BKN dan instansi pembina Menteri PAN-RB mengatakan bahwa Kementerian PAN-RB dan BKN harus melibatkan instansi pembina untuk menyusun skema passing rate sesuai kebutuhan mereka Anas menyampaikan bahwa sedang dilakukan simulasi beberapa hal terkait penyesuaian passing rate untuk potensi afirmasi-afirmasi Dan akan mengumpulkan puluhan instansi pembina agar kebutuhan instansi pembina dapat terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada Pelaksana Tugas Kepala BKN Bima Hariawi Bisana menyatakan bahwa Jajarannya akan melakukan simulasi atas afirmasi-afirmasi yang diterapkan Terutama afirmasi terkait nilai ambang batas dan masa kerja dari tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN Dan akan menyampaikan hasilnya kepada Menteri PAN-RB untuk dijadikan kebijakan Sebelumnya, dalam seleksi P3K, instansi pembina atau instansi sektoral masing-masing jabatan fungsional menentukan nilai kelulusan peserta Nilai ini berbeda-beda tergantung dari instansi pembina yang mengusulkan skema passing rate sesuai kebutuhan mereka Instansi pembina masing-masing jabatan bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi dalam menyusun soal seleksi menggunakan komputer assist test atau CAT Namun, banyaknya masukan dari publik terkait dengan penilaian yang dianggap terlalu tinggi Dan menyebabkan sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos Membuat Menteri PAN-RB meminta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk melakukan perubahan pada nilai ambang batas atau passing rate kelulusan dalam seleksi P3K Menteri PAN-RB meminta BKN melakukan reformulasi terhadap passing rate dan mengajukan simulasi terhadap potensi afirmasi bagi penentuan ambang batas kelulusan seleksi P3K Jadi, kedepannya BKN bisa memutuskan mengenai potensi afirmasi untuk membantu menentukan ambang batas kelulusan seleksi P3K yang lebih adil Pelaksana tugas Kepala BKN B. Maharyawi Bisana menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan simulasi atas afirmasi-afirmasi yang nantinya diterapkan Terutama afirmasi terkait nilai ambang batas dan masa kerja dari tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN Demikian informasi mengenai nilai ambang batas P3K yang akan diubah Hal tersebut semoga dapat menambah informasi pembaca sekalian Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobat sekalian Semoga bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih Selamat menikmati! Selamat menikmati!